Halo semuanya, welcome back! Jadi hari ini aku akan nge-review lip tint lokal dan dari klaimnya lip tint lokal ini katanya dia tuh lip tint yang super awet jadi kita bakal ngetes apakah dia bener-bener rasa awet itu dan mungkin beberapa dari kalian udah tau atau udah punya lip tint ini tapi karena aku belum pernah review full di youtube aku jadi hari ini aku bakal review full ke kalian nah jadi ini adalah brand dari Emina Cosmetics ini lip tintnya yang magic potion kemarin aku dapet paket ini jadi aku rasa kayaknya bakal seru kalo aku tes di depan kamera ini tuh My Lipboratory Kit kita unboxing dulu liat isinya ada apa nah jadi dia dalamnya I spot something aduh ini liat gak? oke jadi yang pertama ada ini 3 magic potionnya terus aku juga dapet oh ini ada white tea tulisan Emina Cosmetics di samping terus aku juga dapet oh ini gelasnya wow modelnya kayak gini ada magic potionnya disini terus juga belakangnya tuh kayak ada mood level gitu terus terakhir ini yang paling semangat aku dapet Samyang ini Samyang Carbonara udah lama banget gak makan Samyang aku kangen dan ngidem dan disini sih ada oh ini kayak a little challenge from them jadi yang pertama aku harus pake lip tint magic potion dulu ini aku belum pake lipstick dari tadi cuma di balm ntar habis itu aku harus pake baju putih ini untuk liat apakah dia bener transfer proof bakal nempel di t-shirt atau engga terus yang eksperimen kedua aku harus minum pake gelas ini ya dia nge-stain disini atau engga dan yang ketiga this is my favorite i love it yang ketiga aku harus makan Samyang abis itu aku bakal tunjukin kalian masih ada atau engga oke jadi langsung aja kita mulai aku ganti baju dulu oke ini udah pake baju Emina dan pertama aku harus pilih dulu my favorite magic potion formula magic potion ini ada tiga shade yang Scarlet Sun Glow dan Smitten packagingnya tuh semuanya kecil dan praktis untuk dibawa kemana-mana packagingnya seperti ini so ini adalah ketiga shadenya yang pertama tuh warnanya lebih ke berry yang kedua lebih ke orange dan yang ketiga lebih ke pink ini aku coba wipe ya dia langsung nge-stain ini kayaknya bakal tahan banget untuk bibir aku sepertinya aku lagi pengen cobain yang Scarlet yang agak keungu-unguan gitu jadi sekarang aku akan pake di bibir oke jadi kita pake dulu ini tuh tipe lip tint yang formulanya cair jadi dia tuh cepet meresap ke bibir jadi setelah kita aplikasiin kita tuh harus langsung giniin atau kalian bisa blend pake jari sebenernya gampang banget sih pakenya kayak aku tinggal apply memang gini udah jadi jadi itulah kenapa aku suka pake lip tint karena effortless gampang banget kalo kalian pengen efeknya lebih kayak gradient lips tinggal tambahin dikit di dalam sekarang lip tintnya ini udah kering aku mau coba untuk cium lengan aku liat dia transfer atau enggak oke kita cium yang disini deh ya ini masih bersih oke jadi kalo udah kering dia tuh gak bakal staying di baju jadi tenang misalnya kalian mau kiss anak kalian atau kalian mau peluk suami kalian gak bakal transfer ke baju putih mereka ekspermen kedua aku coba minum di kelas ini oke jadi tadi ini adalah bagian yang aku minum setelah minum detailnya masih ada sekarang eksperimen ketiga aku akan makan carbonara ini jadi aku harus masak dulu baby boleh masakin this one tada the noodle is here mumpung aku udah mic di depan jadi aku coba bikin ASMR ya kita tarik micnya itu aduh ya btw sebenernya aku tuh kalo makan jarang banget kena bibir karena dari berapa tahun lalu sejak sering pake lipstick itu aku kalo makan tuh kayak gini loh kayak jadi kenaknya tuh cuman bibir balem gak kena di bibir luar dari itu udah jadi kebiasaan makanya tiap kali kalo makan lipstick aku tuh terkesan tahan lama padahal itu karena skill makannya itu beda gitu loh gak kena bibir btw aku suka banget sama warna yang scarlet ini karena dia tuh walaupun teksturnya cair dia tuh gak gumpal-gumpal cuma jatuh di tengah doang karena biasanya warna lip tint yang terlalu tua atau terang itu cenderung kayak gumpal di tengah tapi yang emina magic potion sekarang ini gak dia merata gitu di bibir aku terus aku tuh suka pake lip tint karena menurut aku dia kayak stay terus alasan aku suka pake lip tint karena lip tint itu kan kayak stayin di bibir kita jadi tuh terkesan kayak bibir kita tuh memang warnanya seperti itu kalo pake lipstick kan kayak ada lapisan krimnya atau glossnya cuman kalo lip tint kan dia bener-bener nge-sting jadi nyaman banget kayak gak pake apa-apa tapi bibirnya berwarna gitu itu yang bikin aku suka pake lip tint kalo kalian kenapa sih suka pake lip tint kalian komen dong di bawah aku mencoba makan dengan lebih lasak biar bibirku lebih kena produknya oke guys aku udah gak habis udah kenyang karena mau minum lagi dia gak nge-sting guys sekarang saatnya tunjukin ke kalian warnanya bibir aku secara close up ini aku lap dulu pake kapas ih wow jadi ini adalah hasil dari lip tint setelah makan carbonara yang cukup creamy dan minum menurut aku ini stain powernya mantap banget karena gak semua lip tint yang teksturnya cara ini tuh bakal setahan ini dan menurut aku dia spreadnya tuh merata cakep gak kayak bercak di dalam kayak panas dalam gitu jadi I really like this magic potion from Emina oke jadi untuk eksperimen di video ini berhasil semuanya transfer proof long lasting dan juga habis makan pun warnanya masih ada sekarang aku bakal tunjukin kalian ombre magic potion nah sebenernya kalian tuh bisa mix warna-warna dari Emina magic potion ini gak mesti cuman pake satu warna jadi kalian bisa ombrein yang warna scarlet dan smitten ataupun sebaliknya dan sekarang aku bakal tunjukin ke kalian beberapa resep ombre lips versi aku yang pertama aku pakein magic potion yang nomor 3 smitten untuk warna ini pakeinnya tipis aja hanya di bagian luar bibir kemudian dalamnya aku tambahin magic potion nomor 1 yang scarlet ini adalah hasilnya warnanya jadi kayak pink berry gitu dan menurut aku kalau pink dicampur ungu tuh warna yang aman deh dan kalian gak bakal takut gak cocok terus perpaduan ini juga cocok untuk any occasion untuk resep kedua ini warnanya tuh lebih berani dan lebih fun yang pertama aku akan pakein magic potion nomor 3 yang smitten lalu aku tambahin warna nomor 2 yang sun glow dan shade ini pakenya hanya di dalam so this is the second look aku namain look ini fruit punch karena dia tuh kayak warna buah banget nah sekarang yang ketiga sebenernya ini aku mau eksperimen aja karena aku tuh belum pernah campurin warna ungu sama orange jadi aku bakal coba pake warna orange di luar baru ungunya di dalam mari kita liat hasilnya gimana oke jadi yang pertama aku pakein yang sun glow as the base jadi ini adalah sun glow sekarang aku tambahin yang scarlet di tengah kita liat gimana jadinya wuhuu wow ternyata warna orange dan ungu kalo dicampur tuh cakep juga ya jadi ini adalah warna orange dicampur ungu ternyata di luar ekspektasi aku ini malah bagus banget dan cakep banget malah aku jadi paling suka sama kombinasi warna ini ternyata dari ketiga warna ini kalo di mix and match warnanya cakep juga berarti next time kalo pakeinnya aku harus ombrein karena lebih bagus menurut aku jadi itu adalah video untuk hari ini kita udah tes ketahanan kita sudah review kita juga udah bikin ombre magic potion so let me know in the comment which one is your favorite combination kalo kalian mau beli magic potion ini aku akan tarik linknya di description box supaya kalian gampang nyarinya so itu dia untuk video hari ini thank you so much for watching and see you next time bye selamat menikmati